Tahulah Pian, ada sebuah lagu banjar yang saat ini sangat populer di nasional, yaitu lagu Paris Barantai. Lagu ini semakin dikenal setelah Alfiref dan Novia Bakhmid menyisipkan lagu Paris Barantai dalam Wonderland Indonesia, di mana Paris Barantai menjadi pembuka dari deretan lagu-lagu daerah. Nah, tahulah Pian, apa sebenarnya makna dari lagu Paris Barantai? Dan kenapa judulnya jadi Paris Barantai ya? Padahal kalau kita telah ah di dalam liriknya, itu tidak ada satupun kalimat Paris Barantai disebutkan. Oh, ternyata Paris Barantai ini terinspirasi dari seorang perempuan yang bernama Suparis. Kemudian diambil nama belakangnya, yaitu Paris. Lalu, Barantai itu terinspirasi dari baju yang dikenakan oleh Suparis. Karena Suparis ini adalah seorang pemain bagandut yang bajunya berantai-rantai. Lagu ini diciptakan oleh maestro lagu banjar, Almarhum Anang Ardiansyah, terinspirasi dari seorang wanita yang bernama Suparis tadi. Sehingga, kalau ditelah secara mendalam, lagu ini berisikan tentang kerinduan seorang laki-laki terhadap perempuan, kemudian cerita kehidupan masyarakat pesisir laut Kota Baru, dan juga keindahan alam di Kota Baru, salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Lagu Paris Barantai ini diciptakan sekitar tahun 1959, dalam waktu kurang dari satu bulan. Wow, cukup singkat ya? Kemudian, diaransemen dan dibawakan pertama kali oleh Orkes Rindang Banua pada tahun 1960, dan direkam oleh studio Lokananta di Surabaya dalam bentuk piringan hitam. Kemudian, lagu ini menjadi populer di masyarakat banjar, sering dinyanyikan di berbagai kesempatan, baik itu dengan musik panting ataupun musik aransemen lainnya. Nah, kalau teman-teman pengen lihat aransemen Paris Barantai yang terbaru dan keren banget, kalian wajib banget nonton video ini cover Paris Barantai dari Tegar Gunawan dan Jeffrey Albari Tribowo. Selamat menyaksikan! Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati!